Mau tanya, kira-kira di sini pekerja apa yang dibutuhkan? Yang jelas, kalau kita ada ya tukang cukur. Tukang cukur? Iya, tukang cukur. Halo guys, selamat datang lagi di Bobi Interview. Kita harus bangkit. Kali ini saya berada di barbershop guys. Bersama. Bersama saya. Abdi. Bang Abdi selaku owner di sini. Guys, jangan melihat tampang beliau begini. Artis tech-nya luar biasa. Secara seni luar biasa. Beliau juga salah satu owner di channel Bobi Interview yang kita sempat membuat vlog-nya. Yaitu Cafe Quarter. Atau disebut jambinya Cafe Quarter. Iya bang ya? Iya. Oke. Dengan segala source-nya beliau, inilah kesederhana beliau apa adanya tanpa dibuat-buat. Abang Bang Abdi, selamat datang lagi di Bobi Interview. Untuk yang kedua kali. Mukanya enggak senyum bang. Oke. Yang jelas, kita have fun guys. Saya mau kasih tahu bahwa di Bobi Interview, menghadirkan kepada Anda semua untuk masalah pekerjaan. Jadi bagi kalian yang butuh kerja, yang mempunyai usaha, silakan kontak di nomor manajemen saya. Silakan kalian perkenalkan diri, perusahaan kalian. Dan siapa tahu kita bisa membuat Bobi Interview di tempat kalian. Dan untuk mencari pekerja yang handal. Tentunya bagi pekerja, setiap hari Bobi Interview akan tayang hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu jam 12 siang. Jadi kalian mau kerjaan baru? Mau pekerjaan yang ada? Yaitu di Bobi Interview guys. Tanpa bayar. Ingat. Bagi perusahaan ataupun pekerja, tanpa bayar di sini. Free. Jangan lupa follow Instagram saya, Facebook saya guys. Oke. Emang sudah siap? Ini semuanya Mr. Ganteng kan ya? Iya. Sableng. Sableng. Bukan ganteng. Sableng. Oke. Guys, saya mau tanya, Bang Abdi. Bang, usaha salon Barber Eng ngomong-ngomong ya? Nama barbershopnya adalah Barber Eng. Eng i Eng bukan? Bukan. Bukan. Jadi? Eng itu adalah engineer. Oh, engineer. Oh, aku pikir Barber Eng i Eng bukan? Eng i Eng itu apa ya? Iya, iya, iya. Barber Eng, engineer. Iya, engineer. Eng itu engineer. Oke. Kenapa bisa ambil itu? Engineer itu sebenarnya sih akhir karir sih dulu. Pernah jadi engineer. Serius? Nah. Engineer apa ini? Di perusahaan minyak dulu. Wow. Oke. 2010. 2010. Oke. Dulu engineer di sana. Oh, dulu pekerja berarti? Iya, dulu pekerja. Wow. Dulu pekerja, bosan ya, ya. Kayaknya harus gerak di usaha kecil-kecilan dulu kayak gitu. Dan inilah usaha yang pertama ya? Iya, betul. Usaha kecil-kecilan. Sudah berapa lama ini? 2015 kurang lebih 6 tahun lah. Wuh, kurang lebih 6 tahun ya. Oke. Oke, pekerjanya abang sendiri atau memang ada karyawan? Ada teman-teman. Kita berempat di sini. Tapi yang paling kerennya kayaknya abang nih? Ya, mungkin lah kayaknya. Memang penampilan begini, bang? Emang begini dari... Ya, mungkin bukan kali ini aja ya. Bukan aku, karena ngejar dapet di video. Enggak, emang hari-hari ini kayak gini juga sih. Ya, guys. Kalau kalian mau tahu, Barber Eng ada di mana? Yaitu di jalan... Yusuf Singadikannya Telanaipura. Oke, kota Jambi. Kota Jambi. Jadi, bagi kalian yang mau tanya Bang Abdi benar-benar begini enggak? Kalian datang sini. Yang mau dapet haircut. Ya kan? Mau gunting. Silahkan ke sini juga. Bisa service apa aja emang di sini, bang? Kita di sini ada foto rambut. Foto rambut. Ya kan? Terus, warnain rambut bisa juga. Oke, warnanya cat. Oke. Mau keritingin rambut bisa juga. Keriting kayak gini? Yoi. Oke. Kalian sebenarnya enggak ada yang minat kayak gini. Sebenarnya keriting kayak gini. Lebih smooth lagi. Cuma sengaja aku bikin... Yang model-model kayak gini. Biar kayak... Ya, orang-orang 70-an gitu ya kan? Iya, 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 iya. Jadi, saya jadi kepikiran. Bagi kalian penonton. Yang mau... Berpenampilan begini. Kayaknya enggak ada lah. Saya Bobby Builder yang bayarin. Kayaknya enggak ada nih. Tapi persis gini loh ya. Yoi. Berarti gini ya. Kalau tidak begini, ya... Ya kan? Enggak bayar. Bayar sendiri. Tapi kalau mau begini, silahkan konten nomor WhatsApp saya. Siapa ini jadi trending ini. Yoi. Iya kan? Busa jadi. Bang, ngomong-ngomong. Barber Eng. Eng ya bang ini? Iya, Eng. Eng. Oke, ingin. Mau tanya. Kira-kira di sini pekerja apa yang dibutuhkan? Yang jelas, kalau kita di sini ya tukang cukur. Tukang cukur. Iya, tukang cukur. Oke. Harus bisa cukur doang? Harus minimal bisa cukur. Oke. Kalau untuk coloring? Coloring... Biasanya sih, kalau misalnya dia... Udah... Biasanya udah bisa cukur. Yaudah, kalau coloring nanti kita ajarin di sini. Oke. Kayak gitu. Oh, diajarin juga? Oke, diajarin pasti. Tapi kalau cuma yang bisa coloring, gak bisa cukur. Enggak. Oh, betul. Kita butuhnya yang emang benar-benar tukang cukurnya. Kayak gitu. Tapi kalau gunting ala bang, kayaknya saya juga bisa bang. Modelnya begini ya? Iya. Ya, coba aja. Potong sana, potong sini kan? Tapi kan enggak. Semuanya kayak gini, tapung yang datang kan? Oh, iya betul juga. Mungkin enggak ada yang minta kayak gini potongannya. Enggak ada ya? Enggak ada kayaknya. Oke. Guys, selain barber, sebelahin tukang cukur, apa lagi? Itu aja. Untuk saat ini sih masih itu. Masih itu. Cuma enggak tahu nanti kalau mau, biasanya mau lebaran itu biasa rame. Rame ya? Nah, biasa kita pasti butuh orang satu lagi. Nah, buat bersih-bersih sama cuci rambut. Oke, bang, barber Eng ini operasi dari jam berapa? Kalau kita dari jam 11 sampai jam 9 malam. Sebelah siang. 11 sampai 9 malam? Iya, 9 malam. Berapa shift? Satu aja cuma. Satu aja? Oh, oke. Satu shift. Jadi yang dibutuhkan saat ini itu? Iya, untuk saat ini itu. Guys, bagi kalian yang tukang pecukur rambut, oke? Silahkan kontak Dua Abdi. Dan juga bisa kontak Bobby Interview, guys. Di sini nomor email saya juga bisa. Yaitu bobbyinterviewofficial.gmail.com Kalau kalian penasaran, profil atau kegiatan dari bayar tukang cukur, ini cuplikannya. Nah, itu guys profilnya atau kegiatan dari bayar tukang cukur. Jadi di sini juga tunggu, cuci rambut juga sama, Bang, ya? Maksudnya? Cuci rambut, perlu cuci rambut di sini? Oh, perlu cuci rambut. Cuci rambut. Jadi ada servis cuci rambut juga? Ada, pasti. Wajib di sini pasti dicuci rambutnya. Cukur pasti dicuci. Oke, oke. Kalau boleh tanya, Bang, rate-nya berapa di sini? Kalau untuk di sini, maksudnya pekerjaannya? Maksudnya? Ini, harga cukurnya. Di sini, kalau di depan 70, kalau di sini 100. Kalau di depan 70, di sini 100? 100. Kenapa di sini? Cukur sama saya. Uh, extra. Extra, maksudnya gimana? Extra 30 ribu, kan, orang bayar? Iya, extra 30. Kalau yang cukurnya biasa, di depan. Kalau mau profesional, yang menik ini 100. 100. Oke. Kalau nggak kayak gitu, nggak balik modal. Tar gunting saya harganya 9 juta. Iya, iya, iya. 8 juta, 9 juta. Abang nggak tertarik untuk ini, Bang? Apa? Buka, buka tattoo? Buka tattoo? Kayaknya belum deh. Seolah nggak suka pakai tattoo. Oh, gitu? Karena dari sini sih oke, Bang. Kurang tattoo-nya, kayak. Emang nggak suka tattoo, sih, kayaknya? Enggak suka tattoo, ya? Enggak suka tattoo. Oke, guys. Tapi suka, suka orang lihat bertatto, gitu? Suka, ya? Suka, lihat apalagi cewek gitu, kan. Suka, lihat yang. Yang daerah sini, ya. Apalagi di mana saja, di sini, di sini, gitu, ya. Aduh, ya, 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 ya. Serem, ya. Oke, serem. Oke, guys. Bagi kalian yang di luar sana, ingat. Jangan lupa nonton channel Bobby Interview. Dan jangan lupa juga subscribe dan like video kita. Dan juga share, guys. Karena kenapa? Ternyata kita baru jalan kurang lebih satu bulan. Bobby Interview telah membantu cukup banyak orang. Oke? Itu terbukti daripada semua feedback yang kita terima. Dan Alhamdulillah, puji syukur Tuhan, bahwa banyak sekali yang berapisiasi ini. Dan mudah-mudahan channel ini terus berkembang tentunya. Jangan lupa juga, guys. Ingat, di Bobby, IG Bobby Builder. Oke? Bobby Builder 81008. Ada namanya giveaway baju kaos. Gratis setiap hari minggu jam 12 siang live di Instagram Bobby Builder. Nah, Bang. Jangan mau tanya lanjut nih. Oke. Kalau posisinya ini, Bang. Gaji. Gaji. Jadi kalau untuk gaji, di sini kita tergantung ini sih. Apa namanya ya? Pengalaman juga. Nah, terus tamu dia selama satu bulan dia bisa menghasilkan, mendatangkan tamu berapa. Baru kita tahu berapa dia harus pendapatan dia. Oke. Oke. Berarti harus jadi marketing juga ya? Oke. Jadi dia harus bentar, bukan nunggu bola sistemnya. Oh, kejar bola. Oke. Catatin konsumen yang suatu bulan. Jadi besok tahun datang lagi enggak? Gimana caranya beliau ini datang lagi di bulan depan? Kayak gitu. Oke. Cukup interesting, guys. Ingat, hanya di Bobby Interview kalian bisa mendapatkan pekerjaan baru. Dan juga bagi perusahaan mau mendaftarkan perusahaan kalian, kirim ke nomor pribadi atau kontak nomor pribadi saya ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, guys. Akhir kata, saya Abdi. Saya Bobby Interview, guys. Atau Bobby. Sampai jumpa di video Bobby Interview selanjutnya. Salam Bobby Interview, guys. Salam kerja. Da. Da. Dan juga. Jangan lupa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.